Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek membuktian kesaktian dari IC regulator LM338 seperti ada pada datasheet tertulis spesifikasinya 5 ampere dan piknya bisa sampai 7 ampere Oke nanti akan saya tes dengan rangkaian dasar seperti ini R2 potensiometer yang saya gunakan 5 kilo ohm dan R1 120 ohm perhatikan sudah saya beri R1 120 ohm antara pin 1 adjust dan pin 2 output karena saya akan mencoba maksimum jadi saya beri head sing dahulu kemudian R2 potensiometer 5k perhatikan ujung kanan potensio saya solder ke pin 1 adjust LM kemudian ujung kiri dan tengah potensio saya gabung dan saya beri kabel untuk ke ground atau negatif input maupun output untuk percobaan ini saya gunakan tegangan input switching 12 volt Oke saya persiapkan dahulu sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke sudah siap ini pengukur tegangan dan arus pada output seperti biasa tes kemampuan saya akan tes suhu pada m338 sensornya saya jepit saja perhatikan suhu awal 32 derajat celcius kan saya Nyalakan lalu tegangan output saya naikkan maksimum maksimumnya 11 volt karena tegangan inputnya 12 volt Oke saya coba beri beban arus terbaca 660 mA perhatikan kenaikan suhunya suhu masih mantap belum naik saya tambah beban lagi arus terbaca 1,3 ampere dan suhu mulai naik dan saya diamkan setelah satu jam suhu terbaca 43,5 derajat masih mantap saya tambah bebannya output sudah mulai drop dan arus terbaca 1,73 ampere lalu saya diamkan lagi setelah satu jam suhu terbaca 68,9 derajat masih mantap lalu saya tambah beban lagi dan arus terbaca 1,99 ampere mendekati 2 ampere dan saya diamkan kembali dan setelah satu jam suhu sudah mendekati 100 derajat celcius dan yang paling utama kalian perhatikan perbedaan besar tegangan input dan output karena ini sangat berpengaruh sekali dengan kemampuan LM karena yang dihitung adalah daya bukan hanya arus kemudian yang menurut saya aneh perhatikan akan saya tambah beban tegangan dan arus langsung drop artinya tidak sesuai spesifikasi saya kurangi bebannya kembali bisa padahal suhu masih di bawah 100 derajat oke saya tambah bebannya langsung drop kedua-duanya inilah kendala utama pada LM338 saya tidak berani katakan tidak cocok dengan spesifikasi kalian dapat ambil kesimpulan sendiri kenapa begini oke sekian praktek saya kali ini saya tunggu masukannya kenapa bisa begini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh